Intro Buah durian bukan sekedar buah eksotis semata. Kini durian sudah menjadi sumber ekonomi baru bagi negara-negara penghasil durian premium. Seperti Thailand dan Malaysia. Mayoritas durian diekspor ke China dengan nilai 53,5 triliun per tahun. Dan negara pengimpor durian berikutnya adalah Singapura. Negara yang jaraknya hanya selemparan galah dari Kepulauan Riau ini mengimpor durian setara 4,6 triliun rupiah per tahun. Tapi sayang, nyatanya meski Indonesia adalah sumber durian terbanyak, durian Indonesia belum bisa tembus pasar Singapura. Durian dari negara Malaysia dan Thailand lah yang selama ini mengisi pasar durian di Singapura. Salah satu durian yang paling digemari oleh konsumen Singapura adalah durian duri hitam atau D200. Meski dibanderol cukup mahal, 600 ribu rupiah per kilogram. Durian ini tak pernah kehilangan konsumen. Besarnya animo masyarakat Singapura terhadap durian ini membuat saya penasaran. Bagaimana Malaysia menyiapkan produk durian ini hingga digemari oleh warga Singapura. Dari Singapura saya terbang ke Penang. Pulau yang berada di ujung barat Malaysia ini adalah salah satu penghasil durian unggul. Sejak tahun 1952, pulau ini sudah menyeleksi puluhan durian terbaik. Salah satu durian yang paling terkenal adalah durian duri hitam. Durian ini mulai dikebunkan sejak 40 tahunan yang lalu. Ahen adalah salah satu petaninya. Ia mengebunkan lebih dari 6 ribu pohon duri hitam. Pada masa itu, di kampung saya ada satu pokok asal, itu duri hitam. Itu duri hitam saya beli dari tuan tanah, belakang saya makan. Jadi saya pertama kali makan, saya sudah cakap dengan sendiri. Saya cakap, inilah durian yang saya mau. Sudah jatuh cinta lah. Sudah jatuh cinta at first time. Pada masa itu, saya pun cukup hiren lah. Macam mana ada itu durian, macam mana bagus. Seenak itu? Yes, seenak itu. Sebelum ini saya tidak tahu. Itu pasal, pada masa itu kita pun maya susah. Sebab kita maya produksi, tak boleh dijuang. Dari situlah Pak Heng yakin bahwa duri hitam ada potensi yang sangat bagus. Durian duri hitam memang istimewa. Warna daging buahnya kuning mengarah ke orange. Teksturnya pun sangat halus. Rasanya manis dan legit dengan sentuhan sedikit pahit. Nombor satu, itu warna. Nombor dua, dia punya flavor. Kalau awak masak mulut, ini durian hitam dia ada satu aroma. Lagi dia fiber. Creamy. So creamy, macam aiskrim. Ya, dia tak nak fiber. Macam biasa durian lah, awak makan, awak boleh rasa, oh ini fiber maya. Tapi ini very smooth. Very smooth and the fiber. And manis, lagi ada sikit pahit. Dia bukan maya pahit, dia sikit pahit. And then aftertaste. Yang tiga, dia maya konsentrat. Itu durian lah, you tak boleh makan cepat-cepat. Dia stay on your throat. Sebab dia very concentrate the aroma, the flavor, everything lah. So you go inside your mouth, make your tongue numb. Kebas numb. Ah, numb. Make your tongue numb. Jadi, after, selepas makan, itu aftertaste. Wah, ada mayat bagus di mulut. Ya, so ini, 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 ini ke maya ciri-ciri durian hitam yang hebat lah. Jadi, itu pasal lah. Di pasaran maya orang dia suka makan ini. Karena kelezatannya, durian duri hitam pada tahun 2021 pernah menjuarai ajang lomba durian di Pulau Penang. Durian duri hitam pun semakin masyur. Aheng pun kebanjiran order durian durian duri hitam, baik dari pasar lokal hingga internasional. Kesohoran durian 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 hitam ternyata sampai ke telinga petani muda di Pulau Kundur. Doditan yang saya kunjungi saat mencari varietas lokal Pulau Kundur juga sudah menanam durian duri hitam Saya takjub bagaimana anak muda ini bisa merawat dan mengebunkan durian duri hitam ini Pohonya sangat sugur dengan buah yang sangat banyak Oke Wow ini ah ini ekor hitamnya saya nggak mau mematahin ya tuh Oh masih utuh Blackton hasil panen dari kebunya Dodi ini udah ekspor kualiti Saya kemarin belajar grading tempatnya A ini asyik Oh gitu ya 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 udah gitu warna kulitnya ada kelapu-kelapunya Biasanya menyeramkan mas Menyeramkan Pohon durian duri hitam ini umurnya 5 hingga 8 tahun Dan uniknya di Pulau Kundur ini tak hanya durian duri hitam yang sudah ditanam Durian musangking pun sudah ada yang menanam sejak 30 tahun yang lalu Iya Bang Dode sendiri nanam ini sudah berapa tahun? Kalau untuk saya pribadi di kebun saya baru sekitar 67 tahun yang lalu Tapi kalau untuk Pulau Kundur ini kita udah temui musangking ama matemori Di lahan kurang lebih satu hektare ini Dodi menanam 70 pohon durian duri hitam Meski awalnya berat berkat ketekunan Dodi setelah melewati masa 5 tahun Durian duri hitam mulai berbuah sangat bagus dan kami beruntung bisa menikmatinya langsung di bawah pohonnya Oke Mas Salip Bang Dode gak usah berlama-lama ya Kalau cuma dipandang Mubazir Ya udah sih kan Memang sudah harus dinikmatin Saya ini Mas Salip Ya udah lu ujung situ saya ujung sana deh Bismillahirrohmanirrohim Tengah aja ya Lu tengah Memang Mas Salip cara makan dulu nih saya ajarin nih Gimana gimana diseruput Kayak apa kerang di kecrop gitu Bismillahirrohmanirrohim Masih belum bisa melek Mas tolong Wah Ini kalau banget baru jatohan masih ada aroma segera Terus lengketnya pulen sekali Gimana Pak Dode Pahitnya kerasa sih Beliau yang hari-hari memanen aja Masih Enggak cuma pahit sih Ini kayak kita menikmati minuman berkarbonasi gitu Ada seprepet-seprepet di didah Panjang gitu Tapi ini segarnya nyata Mas Itu yang saya salunya disini Baru banget jatuh Kita masih dapat pulen dan lengket Teksturnya itu pekat gitu ya Namun kita udah dapat karbonasi dan Pahitnya nyata akan makin kencang makin hari Ada rasa bikin lidah kebas Ada betul aftertaste nya Itu yang saya bilang kayak kita minum Minuman Bersoda atau berkarbonasi Luar biasa Ini adalah bukti Petani durian Indonesia bisa menghasilkan durian yang kualitasnya bisa diadu dengan hasil petani durian dari Malaysia Saya yakin Dengan kualitas durian seperti ini Pintu ekspor durian ke Singapura sebentar lagi bisa dibuka Ini rasanya udah sama kayak di Singapura sama Malaysia Padahal ini kualitas durian Indonesia Bang Doni gimana? Siap ekspor? Siap Ini yang saya suka dari petani-petani muda Begitu ditantangin siap gitu Ya rasanya udah sama Jadi gak ada alasan untuk kita tidak bisa bersaing dan meramaikan pasar ekspor di Singapura Jadi apa yang kamu temuin di Singapura dan Malaysia ini sudah sama ya? Sudah sama Mau apa lagi? Saya ngomong berbicara data Saya gak mau mas katanya, katanya, katanya Saya datangin ke Singapura, saya datangin ke Bimeng Dan ke Bukundur semuanya udah sama pasar Oji Jadi ini bukan berdasarkan katanya tapi nyatanya Betul Perjuangan petani muda pulau kundur masih panjang Namun semangat mereka untuk menghasilkan durian terbaik memang harus diapresiasi Untuk maju sebagai duta durian Indonesia di Singapura Harus ada campur tangan instansi terkait Yang punya kebijakan mendorong para petani muda untuk berani ekspor ke Singapura Perjuangan mereka pun sudah dilirik oleh badan karantina Tanjung Balai Karimun Melalui klinik ekspor keliling Dodi terus dididik untuk mengenal standar dan pemeriksaan persyaratan keamanan buah durian Yang suatu saat akan dilepas ke Singapura Jadi hari ini di kebun Bang Dodi dan saya kedatangan dari karantina pertanian Karimun Saya tadi sempat lihat bu mobilnya tuh ada tulisannya klinik ekspor keliling Itu sebuah terobosan atau fasilitas dari karantina untuk teman-teman petanika atau seperti apa? Ya jadi sebenarnya iya boleh dikatakan sebagai terobosan Bahwasannya mobil itu memang kami persiapkan untuk mobilitas petugas kita Kepada petugas pengguna-pengguna jasa kita untuk melakukan atau mempermudah pelayanan Oh jadi memang dari teman-teman atau komuniti pertanian di Pulau Kundur ini memang didorong untuk ekspor nantinya? Siap Jadi kita harapkan dengan adanya mobil layanan seperti itu kita dapat menjangkau kepada bapak-bapak yang memerlukan layanan kita Katakanlah seperti jemput bola Baik-baik, tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada belum komoditi dari Pulau Kundur atau di sini yang sudah ekspor? Untuk ekspor sendiri kalau untuk dari Pulau Kundur sudah ada sebelumnya Apa aja tuh? Rutin ya itu kita ada petai Oh petai sudah di ekspor? Iya petai Ke negara mana bu? Ke Malaysia Ke Malaysia bahkan petai sudah di ekspor loh Terus apa lagi? Kelapa Kelapa? Ya dalam hal ini daging kelapa Terus? Air kelapa Air kelapa Kemudian juga ada komunitas Gambir Gambir Tapi durian sendiri sudah ada belum? Yang di ekspor dari Pulau Kundur? Ya memang durian ini sampai sekarang masih lalu lintasnya itu masih domestik ya Masih antar pulau Katakanlah ke Batam, ke Jakarta, ataupun ke Pekanbaru ya Jadi masih domestik? Masih domestik Belum kirim ke Singapur, Malaysia gitu belum? Belum Nah Jadi pada kesempatan ini bu kita juga ingin nanya nih Masalah regulasi atau masalah persyaratan apa aja Jadi kalau kita punya buyer bu Pembeli dari Katakanlah dari Singapura misalnya Mau beli durian kita dan kita mau ekspor ke Singapura Jadi kira-kira bu Apa saja yang persyaratannya harus kita lengkapi gitu bu? Ya Baik Pak Dodi Memang karantina pertanian dalam hal ini memfasilitasi ekspor yang dilakukan oleh Bapak-Bapak Katakanlah itu ke negara mana, Malaysia ke Singapura ke seperti itu Nah Harusnya petani-petani kita itu juga memahami bahwasannya kita melakukan tugas dan fungsi kita karantina itu adalah untuk Memastikan bahwasannya komoditas yang kita lalu lintaskan ataupun kita ekspor itu dalam keadaan baik Layak Layak untuk dikonsumsi ya Misalnya mutu pangannya Kemudian juga Untuk memastikan bahwasannya Durian yang Bapak kirim ini Bapak lalu lintaskan ini sehat Nah tidak busuk kah Kemudian bebas dari hama penyakit Yang Dipersyaratkan oleh negara tujuan Baik-baik Gimana Bang Dodi? Ini jadi motivasi buat petani-petani di kondor ya Sudah mulai tercerahkan ya Bang Bapak sama ibunya sudah istilahnya dikasih kemudahan Dia berikan kemudahan buat kita melangkah lebih jauh lagi Jadi menurut saya ini motivasi yang luar biasa buat kita Betul sekali Dari pembicaraan ini Saya yakin Bang Dodi pun yakin bahwa Semua tadi sudah disampaikan Dan ini saya yakin Duren-duren Bang Dodi Dan semua teman-teman petani disini Bakal bisa bersanding Dan bersaing di Medan Tempur di Pasar Singapura Gitu Bang? Mantap kan? Mantap Iya Dengan kualitas durian dan petani durian yang sudah mumpuni Saya yakin tinggal menunggu waktu saja Kemilau durian Kepulauan Riau bisa sampai ke Singapura Apalagi pemerintah sudah sangat terbuka Akan potensi durian yang mampu mengangkat derajat ekonomi petaninya Dan juga menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia Kami tidak akan berhenti sampai disini Dimanapun lokasinya Seberapapun jauh tempatnya Selama masih ada musim durian Kami akan datang Karena kami Eksplorasi Nurian Nusantara Minggir Indonesia Malulia 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 Terima kasih telah menonton!